Ya di soal ini nomor 1 ya diketahui persamaan kuadrat berikut ada 4 persamaan ya yang ditanyalah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar real berlainan. Nah jadi akar-akar real berlainan ini D nya ini nanti harus lebih dari 0 ya teman-teman hasilnya harus lebih dari 0. Nah kemudian kita coba sekarang cari yang pertama ini A nya 4 D itu kan rumusnya adalah B kuadrat min 4 AC ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan B nya min 13 4 A nya 4 C nya 3. Nah ini sama dengan 169 dikurangi 16 kali 3 berarti berapa 48 jadi hasilnya adalah 121 teman-teman nah ini lebih dari 0. Oke nah atau D nya lebih dari 0 jadi cocok sekarang yang kedua. B nya 6 berarti 6 kuadrat min 4 kali 9 kali 2 36 ini juga 36 72 jadi min 36. Jadi D nya kurang dari 0 jadi yang ada 2 nya kurang dari 0 jadi yang ada 2 nya salah ya. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Jadi antara B dan E ya. Nah sekarang kita cari yang ketiga. Yaitu D sama dengan min 4 kuadrat dikurangi 4 kali A nya 3 B nya 1. 16 12 4. Nah D lebih dari 0. Masuk ya 1, 3, kemudian yang terakhir yang keempat. Itu D sama dengan 12 kuadrat min 4 A nya 5 B nya 3. Nah kita coba. 1, 4, 4, 4, 20 kali 3 berarti min 60. Nah ini hasilnya berapa? 8, 4. Jadi D lebih dari 0. Jadi yang benar adalah ini 3 dan 4. Jadi 1, 3 dan 4. Nah ini nggak ada satunya ya. Salah. Yang B. Oke kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2 ya teman-teman ya. Kita diminta untuk menentukan ini. Jadi kedua akar-akar persamaan kuadratnya ini. Imaginer, rasional, rasional. Atau 1 imaginer dan 1 irasional. Eh, rasional ya. 1 irasional dan 1 rasional. Kita cari dulu A nya. Plus B kuadrat min Q ya. Kuadrat plus 2 Q R min R kuadrat. Maka ini A nya 1. B nya min 2 B. Nah ini adalah C. D itu adalah B kuadrat min 4 AC. Maka B nya itu min 2 B kuadrat. Min 4 kali A nya 1. Nah C nya ini panjang B kuadrat. Min K kuadrat plus 2 Q R min R kuadrat. Jadi di sini 4 B kuadrat. Kemudian, nah ini dikalikan ya. Ini kan min 4 ya. Ya kan. Min 4. Kalikan B kuadrat. Berarti min 4 B kuadrat. Kalikan G. Jadi plus 4 G kuadrat. Dikalikan min 4 dikalikan plus 2 Q R. Jadi min 8 Q R. Di sini plus 4 R kuadrat. Nah ini habis teman-teman. 0. Jadi kita buat garis pembatas. Maka D nya sama dengan 4 Q kuadrat. Min 8 Q R. Ya. Plus 4 R kuadrat. Nah 4 kita keluarkan. Jadi G E kuadrat ya. Min 2 G R. G R. G R plus R kuadrat. Nah kita lihat di sini ya. Kalian masih ingatkan. A plus B. A minus B kuadrat. Itu sama dengan A kuadrat plus 2 AB. Sorry. Bukan plus ya. Min 2 AB. Ya. Plus B kuadrat. Nah. Ini sama ini. Ini A nya. Ini B nya. Ya kan. 2 AB. Nah maka ini bisa 4. G ya. Min R kuadrat. Nah. Sebilangan yang dikuadratkan. Misalkan 1. Dikuadratkan kan 1 ya. Jadi pasti positif. Oke. Jadi pasti positif. Kemudian. Kalau. Ini hasilnya pasti positif. Kemudian dikalikan 4. Lebih dari 0 juga. Gitu. Karena di sini tidak diketahui apakah G sama R itu sama kan enggak. Jadi. Di sini. Ini. Juga 4 itu adalah. 2 kuadrat. Nah ini juga. G min R kuadrat. Jadi. D nya ini lebih dari 0. Bilangan. Kuadrat. 2 kuadrat. Nah ini ya. Maka. Akar. Akarnya. Adalah. Bilangan. Rasional. Di nomor 3 ini. Agar persamaan kuadrat AX kuadrat min 4X plus A plus 3 sama dengan 0. Mempunyai akar kembar ya. Maka nilai A yang memenuhi adalah. Nah di sini kita tahu bahwa D nya itu sama dengan 0. Maka 4. Maka 4. B kuadrat min 4 AC sama dengan 0. Nah kita tentukan dulu ya. Ini. A nya berapa. Kita. Terus ulang aja. Nah di sini A nya adalah A. Kemudian B nya di sini. Min 4. Dan ini C nya. Ya. A plus 3. Kita masukkan di sini. Jadi min 4. Kuadrat min 4. Kali A. C nya adalah A plus 3. Sama dengan 0. Ini 16. Ini. Min 4 A ya. Ini A plus 3. Sama dengan 0. 16 min. 4 A kali A. Berarti min 4 A kuadrat. Ini min 4 A kali 3. Jadi min 12 A. Sama dengan 0. Nah maka. Kita bisa. Tulis ya. Disini. Atau kalikan dulu. Atau bagi dulu ya. 16. 4 A kuadrat min 12 A. Sama dengan 0. Nah ini kita. Bagi 4. Jadi. Ini 4. Ini. Habis. 1. Ini 3 A. Sama dengan 0. Nah biar jadi positif. Ini kan masih. Min A kuadrat. Min 3 A. Plus 4. Sama dengan 0 ya. Biar jadi positif. Kalikan dengan negatif. Ya. Maka. Ini. Kalikan dengan negatif. Jadi. A. A. Kuadrat. Plus 3 A. Min 4. Sama dengan 0. Nah. Sudah tahu ya. A nya ya. A nya berapa. Kalau dikalikan. Itu min 4. Kalau dijumlahkan. 3. Berarti. Min 4. Berarti berapa. Ya. Berarti 4. Kali. Min 1. Nah. Ini 3 ya. Jadi. 4. Tambah. Min 1. Jadi. Plus 4. A nya. Min 1. Sama dengan 0. A. Plus 4. Sama dengan 0. A. Sama dengan min 4. Atau. A min 1. Sama dengan 0. A. Sama dengan 1. Jadi. Ini hasilnya. Hasilnya. Min 4. Dan 1. Jadi. Jawabannya ya. A. Oke. Kita klik soal selanjutnya. Nomor 4. Persamanya. P plus 3. X. X kuadrat. A plus 2. P. X. Plus. P. Min 2. Sama dengan 0. Ini adalah A. Ini adalah B. Ini adalah C. Nah. Untuk. A. 2 akaril yang sama. Berarti. Berarti. D nya sama dengan 0. Maka. D sama dengan 0. D itu adalah. 4. 4 lagi ya. B kuadrat. B kuadrat. B kuadrat. Min 4. Min 4. C. Sama dengan 0. B nya 2B. Dikuadratkan. Min 4. Kali A nya. B plus 3. C nya. B min 2. Sama dengan 0. Ini jadi 4B kuadrat. Ini 4 nya. Biarkan saja. Ini kalikan. Jadi B kuadrat ya. Kemudian min 2B. Ini kalikan jadi. Plus 3B. Ini kalikan lagi jadi. Min 6. Sama dengan 0. Tutup kurung. 4B kuadrat. Min 4B kuadrat. Ini min kali min. Plus 8B. Min 4B. Kali 3B. Jadi min 12B. Min 4B. Kali min 6. Plus 20. 24. Sama dengan 0. Min 4B. Kali min 4B. Joret-joret. Terus. Maka. Hasilnya ini teman-teman. 8B. Min 12B. Itu jadi. Min. 4B. Plus 24. Sama dengan 0. Min 4B. Sama dengan. Min 24. 4B. Sama dengan 24. B. Sama dengan 24. Bagi 4. B. Sama dengan 6. nomor 5 ya. Di nomor 5 ini teman-teman. Kita tulis dulu. M min 3. X kuadrat min 4X. Plus M. Sama dengan 0. A nya. A nya. A nya M. Min 3. B nya. Min 4. Ini. C nya. Sama dengan M. Nah. Untuk. Akar-akar real. Maka. D nya. Lebih. Atau. Sama dengan 0 ya. Lebih dari. Atau. Sama dengan 0. Maka D itu adalah. B kuadrat min 4AC. Nah. B nya masukkan disini. Min 4. Kuadrat. Min 4. A nya tadi. M min 3. C nya adalah M. Nah. Kemudian. Ini 16. Ini. 4M ya. Ini M min 3. Ini. Kalikan. Nah. Kemudian. Kita pindahkan. Kita kasih garis pembatas dulu. Jadi. 16. Min 4M kali M. Min 4M kuadrat. Ya. Kemudian. Min 4. M. Kali min 3. Jadi. Plus 12M. Nah. Oke. Lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian. Kita bisa bagi. Dengan. Berapa ini. 4 ya. Jadi. 4. Ini tinggal. M kuadrat. Ini 3M. Nah. Kita bisa. Tuliskan seperti ini. Plus 3M. Plus 4. Nah. Ini kita kalikan ya. Dengan. Minus 1 ya. Oke. Kita kalikan. Dengan. Min 1. Atau negatif. Maka ini jadi. M kuadrat. Ini 3M. Minus 3M. Minus 4. Nah. Ini berubah tandanya. Nah. Kita cari. Kalau dikalikan itu. Min 4. Ya. Kalau dijumlahkan. Min 3. Jadi. Min 4. Kali 1. Min 4. Tambah 1. Kan cocok ya. Nah. Maka M nya. Itu. Min 4. Dan di sini. M kali. Eh. Jadi tambah 1. Nah. Karena ada 0. M. Min 4. Kurang dari 0. M. Kurang dari. 4. Atau. Ini. Plus 1. Kurang dari. Atau sama dengan 0. M. Kurang dari. Atau sama dengan. Min 1. Jadi. Bisa kita tulis. Ya. M nya. Kurang dari 1. Nah. Oke teman-teman. Nah. Di sini pilihannya yang D ya. Tapi kalau kita coba lagi teman-teman. Misalkan M nya ini min 2 ya. Min 2 kita masukkan ke persamaan ini. Jadi. Min 2. Min 4. Ya. Dikali dengan min 2 plus. 1 ya teman-teman. Nah. Di sini. Hasilnya min 6. Dikali dengan min 1. Nah. Ini kan positif ya teman-teman ya. Plus. Jadi ini hasilnya malah. 6. Nah. 6 ini tidak. Lebih dari. Eh. Sari. Kurang. Kurang dari 0 kan. Salah ya ini. Jadi. Ini. Harus di. Balik ya. Kalau yang 4 ini. Misalkan. Kurang dari 4 itu. Misalkan 3 ya. Kita ambil 3 M nya. Nah. 3. Berarti. 3 kurangi 4 ya. Nah. 3 plus 1 ya. Ini. 3 kurang. Min ya. Min 1. Ini 3. Dikali 3. Maka ini min 3. Jadi. Cocok ini. Ini benar nih. Nah. Ini salah nih. Nah. Ini harus dibalik teman-teman. Jadi. M. Lebih dari. Min 1. Tersama dengan 1 ya. Min 1 ya teman-teman. Contohnya. Misalkan. Lebih dari. Min 1 itu 0. Nah. Masukkan di sini. 0 teman-teman. Eh 0. Iya betul. Jadi kita masukkan. Coba kita masukkan 0. Ya. Kita masukkan 0. Maka. 0. Min 4. 0 plus 1. Ya. Jadi ini. Min 4. Nah. Ini 1. Jadi hasilnya min 4. Min 4 kurang dari 0 kan. Nah. Cocok ini. Nah. Gitu. Ya. Nah. Kalau kalian bingung. Dengan cara yang ini. Kalian bisa pakai. Itu ya. Karis bilangan ya. Karis bilangan. Nah. Karis bilangan seperti ini. Ini kita ubah dulu. Jadi sama dengan ya. Kita buat karis bilangan. Karena ini kurang dari atau sama dengan. Maka kita pakai titik. Ini titiknya penuh. Nah. Jangan bolong ya. Nah. Tadi kita dapat nih. M nya 4. Ya. Atau. M nya min. 1. Nah. Ini min 1. Ini 4. Kita coba pakai. Kita coba pakai 0. Kita masukkan M nya 0. M sama dengan 0. Maka 0 min 4. 0 plus 1. Tadi sudah dicoba ya. Ini hasilnya adalah. Min 4. Min 4. Kemudian di min 4. Ini hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya. Min 4. Min 4 kurang. Berarti di sini 0. Ya kan. Berarti ini negatif. Ya. Nah. Kemudian kita coba M nya. 5. Jadi 5 min 4. 5 plus 1. Nah. Di sini 5. 5. Positif ya. Positif. Nah. Kita coba M nya. Min 2. Min 2. Min 4. Min 2 plus 1. Min 6. Min 1. Min 1. Positif. Nah. Karena yang diminta adalah kurang dari 0. Kurang dari sama dengan 0. Maka daerahnya ini. Hits. Nah. Aksir. Oke. Dan ini. Ya. Tulisnya adalah. Lebih dari M1 ya. M nya ya. Dan kurang dari atau sama dengan 4. Nah. Ini jawabannya. Yang A. Oke. Mungkin agak panjang yang nomor 5 ini. Jadi memang ada beberapa cara. Tapi kayaknya cara yang ini yang banyak dipakai ya. Di internet juga. Banyak. Nah. Ada. Gabi. Nah. 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 Terima kasih.